9 Domain God Emperor Season 67, Diluar Akal Sehat Jika kamu mempercayaiku, maka aku akan memberitahumu. Kekuatanmu tidak hanya akan pulih, tetapi juga akan meningkat pesat. Benar-benar, mata gadis itu seterang bintang. Hanya dia yang tahu betapa pentingnya kultivasi bagi seorang gadis. Selama periode waktu ini, dia sepertinya memiliki beberapa perasaan. Yang paling penting adalah dia percaya pada Kincuan. Tentu saja itu benar, aku tidak pernah berbohong. Kincuan tertawa. Kincuan juga ingin memberinya kepercayaan diri. Karena keterbatasan waktu, dia harus membiarkannya memulihkan kultivasinya sebelum memperebutkan gua stalaktit 10.000 tahun. Dia ingin memberinya petunjuk, atau setidaknya memberinya harapan terbesar. Dia telah menghabiskan beberapa bulan dalam keputusasaan karena kehilangan kultivasinya. Dalam keadaan seperti itu, setiap hari adalah panen yang luar biasa bagi seorang wanita. Tentu saja, jika dia tidak melakukan apa-apa dan hanya bisa menderita tanpa melakukan apa-apa, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika dia benar-benar berkecil hati. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia mempelajari formasi, menyimpulkan formasi, dan menciptakan formasi. Di bawah keadaan seperti itu, itu adalah pelatihan dan transformasi yang sangat besar. Selama kamu masih bernafas, jangan menyerah begitu saja. Langit tidak akan pernah menghalangi jalan seseorang. Jalur kultivasi awalnya melawan langit, berjuang untuk takdir, merebut keberuntungan, memotong duri dan duri. Ada kesulitan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hanya dengan tekun seseorang dapat berjalan di jalan yang terang. Hati gadis itu cerah seperti cermin. Hatinya seperti cermin. Memadamkan. Sepertinya ada perubahan halus di tubuhnya. Dia juga bisa merasakannya. Matanya menyala dan ada sedikit kejutan. Itu datang dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia seperti batu giyok kristal terindah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Gadis itu berterima kasih pada Kincuan. Berapa kali kamu berterima kasih padaku? Tidak perlu bersikap sopan. Kincuan tersenyum. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Gadis itu berkata dengan lembut. Ini adalah takdir. Aku senang bertemu denganmu. Jangan khawatir tentang ini. Membantu orang lain itu baik. Membantu orang lain adalah sumber kebahagiaan. Aku membantumu karena aku membuatmu bahagia, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang itu. Kincuan tersenyum. Senyumnya seperti angin musim semi, segar dan alami, dan matanya yang jernih dipenuhi kehangatan. Tidak ada yang bisa mengasosiasikannya dengan orang jahat. Ini juga mengapa Kincuan bisa membuat orang mempercayainya dari lubuk hati mereka. Jika hati seseorang dipenuhi dengan kejahatan, tidak peduli seberapa baik dia terlihat di luar, orang lain akan selalu bisa melihat ke dalam dirinya. Ini terutama terjadi pada beberapa pembudidaya. Mereka yang memiliki kultivasi dan kemampuan khusus akan dapat melihatnya sekilas. Membantu orang lain adalah sumber kebahagiaan, membantu orang lain adalah kegembiraan, membantu orang lain adalah kegembiraan. Wanita itu linglung. Sinar cahaya terbuka di hatinya, dan pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Panggung rohani. Ledakan. Wanita itu merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Selanjutnya, dia merasakan energi surga dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan. Meridiannya bersih dan semuanya kembali normal. Semua ini seperti mimpi. Kincuan tidak menyangka karena kata-katanya, wanita itu akan mencapai titik bertahan hidup terlebih dahulu. Selain itu, serangan Kincuan kebetulan mengenai tempat terbaik. Gelombang energi yin dan yang masuk dan menstimulasi benih. Ada juga energi kehidupan dari all creation dao Kincuan. Awalnya, Kincuan bisa menyembuhkannya, tapi lebih baik membiarkan dia mengalami beberapa temper. Dengan cara ini, fondasinya akan lebih stabil, wilayahnya akan lebih stabil, dan kondisinya akan berbeda. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu pasti akan menjadi perubahan yang menghancurkan bumi. Ketika orang putus asa, mereka sering memahami arti sebenarnya dari kehidupan dan esensi. Wanita itu berdiri di sana, energi yang melonjak di sekelilingnya membuatnya memejamkan mata. Dia diam-diam memahami momen kebahagiaan ini. Dia merasakan telapak tangan Kincuan di punggungnya. Itu hangat dan ada perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak merasa jijik, juga tidak tergerak. Dia hanya merasakan rasa terima kasih yang dalam. Dia tahu bahwa langkah Kincuan ini sangat penting, bahkan menentukan. Kultifasinya telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya pulih, tetapi dia juga telah menembus dan mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam kaisar. Kemajuan ini tidak kecil. Sebelum ini, dia baru saja mencapai tingkat ke-8 dari alam kaisar. Sekarang, dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam kaisar. Butuh waktu lama bagi wanita itu untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia memandang Kincuan dengan tak percaya. Dia telah menerobos begitu saja. Dia telah menembus dunia yang mungkin tidak dapat dicapai dalam 10 atau 20 tahun. Dia telah mencapai puncak dan hanya selangkah lagi dari alam kaisar yang tak terjangkau. Jika dia bisa berendam dalam susu stalaktit 10 ribu tahun, dia mungkin bisa masuk ke alam kaisar. Kemudian, mata indah wanita itu berbinar. Dia berbalik untuk melihat Kincuan. Pada saat ini, matanya jernih dan memabukkan. Mereka dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terlukiskan, dan aura keabadian tampak lebih kuat. Terima kasih, Terima kasih, Tuan. Wanita itu mengucapkan terima kasih lagi. Kincuan menggelengkan kepalanya. Berapa kali kamu berterima kasih padaku? Beri aku sesuatu yang substansial. Wanita itu tertegun. Aku akan memberimu uang. Baiklah, sudah hampir waktunya untuk memasak. Kincuan tersenyum. Aku akan pergi memasak. Wanita itu dengan senang hati pergi memasak. Kincuan masih berada di tingkat ke-7 dari alam kaisar. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam kaisar. Masih ada rilem kaisar yang jauh. Tergesa-gesa membuat sampah. Kincuan mengesampingkan pemikiran ini. Dia sudah cukup cepat. Of. Hahaha. Ledakan tawa hangat terdengar. Haha. Kincuan. Fisik Raja Iblisku telah memasuki tingkat ke-3. Pangeran Changlan tertawa senang. Ada kurang dari setengah bulan tersisa sampai 10 kekuatan besar berjuang untuk gua stalaktit 10.000 tahun. Selamat, Raja Iblis. Selamat, Tuan. Pangeran Changlan menyapa semua orang dengan gembira. Dia mengatur perjamuan untuk menghibur semua orang. Raja Iblis, kekuatan mana yang akan kita serang kali ini? Seseorang bertanya. Pangeran Changlan berpikir sejenak. Tidak perlu, langsung saja ke sana. Meskipun ini adalah kompetisi antara 10 kekuatan besar, kekuatan lain juga dapat berpartisipasi. Kita hanya dapat berpartisipasi ketika saatnya tiba. Aku merasa akan ada banyak orang seperti kita. Tanpa sadar, 10 kekuatan besar memperjuangkan hak untuk menggunakan gua stalaktit 10.000 tahun. Kali ini, Kincuan mewakili Kekaisaran Nanyu. Jika Kekaisaran Nanyu menang, hak untuk menggunakan 3 gua stalaktit 10.000 tahun akan menjadi milik Kincuan, Penasihat Kekaisaran, dan Tuan Mudasi. Kaisar tua Kekaisaran Nanyu ingin mewariskan tahta, tetapi banyak pangeran bersaing dengan sengit. Namun, Tuan Mudasi memiliki harapan tertinggi. Lagipula, dia mendapat dukungan dari Penasihat Kekaisaran. Selain itu, dia kuat, cakap, dan peduli pada dunia. Dia yang paling populer. Faktanya, Kincuan tahu bahwa dia pasti akan menjadi Kaisar Kekaisaran Nanyu karena dia memiliki Kaisarki di dalam dirinya. Jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi keberadaan Kaisar Rilem. Oleh karena itu, menjadi Kaisar Kekaisaran Nanyu bukanlah apa-apa. Gunung Roh Utara Pada hari ini, banyak orang memasuki Gunung Roh Utara. Gua stalaktit 10.000 tahun berada di Gunung Roh Utara ini. Itu dilindungi oleh Array yang secara otomatis akan terbuka setiap 10 tahun sekali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya datang ke sini secara normal. Dalam tiga hari, Gua stalaktit 10.000 tahun akan terbuka. Namun, selama tiga hari ini, akan ada kompetisi untuk menentukan tiga titik yang akan masuk ke Gua stalaktit 10.000 tahun tersebut. Bab 662. Lembah itu dipenuhi rerumputan dan pepohonan hijau subur. Akan ada pohon raksasa secara berkala yang mengjulang tinggi ke langit. Pohon raksasa itu seperti payung yang menutupi area yang luas. Saat ini, lembah sudah dipenuhi orang. Ketika Kincuan dan orang-orang dari Kerajaan Pegunungan Selatan tiba, mereka menarik perhatian beberapa orang. Namun, orang-orang ini hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Southern Mountain Empire adalah salah satu dari 10 kekuatan besar wilayah spiritual utara. Namun, mereka berada di peringkat terakhir. Banyak orang dari 10 kekuatan besar memandang rendah Kerajaan Pegunungan Selatan, tetapi mereka akan melihat satu orang. Guru Kekaisaran Tutor Kekaisaran adalah wanita tercantuk di wilayah spiritual utara. Dia adalah sosok legendaris. Banyak orang memperlakukan guru kerajaan sebagai kekasih impian mereka. Namun, lebih dari 99 persen pria hanya berfantasi tentangnya. Mereka akan puas jika mereka bisa melihatnya dari jauh. Wanita seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pria biasa. Terlebih lagi, guru kerajaan bukanlah wanita biasa. Meskipun dia memiliki temperamen yang dingin, dia sangat baik. Tidak ada yang pernah mendengar dia dekat dengan seorang pria. Dia memiliki sepasang mata seperti kristal yang murni dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, banyak orang memperlakukannya sebagai semacam keyakinan karena dia kuat, murni dan baik hati, memberikan perasaan pria. Apalagi, bukan hanya Southern Mountain Empire. Ada juga banyak orang di tempat lain yang beribadah dan dekat dengan guru istana. Kincuan dapat melihat itu karena kekuatan keyakinan di dalam tubuh guru kekaisaran sangat kuat. Kincuan menatap gadis di sampingnya. Dia juga memandang Kincuan. Kemudian, dia melihat sekeliling. Tidak hanya 10 kekuatan besar yang datang, banyak juga orang yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, 10 kekuatan besar memiliki banyak orang di bawah kendali mereka. Karena itu, yang bisa datang ke sini adalah orang-orang berstatus. Istana Tiandu. Itu adalah kekuatan besar nomor satu wilayah spiritual utara. Gadis itu menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Kincuan. Kincuan melihat ke arah itu. Tatapan Kincuan tertuju pada beberapa orang. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya. Salah satunya adalah seorang sarjana yang mengenakan jubah ungu dengan lapisan emas. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Orang ini sangat kuat. Dia adalah Raja Tingkat Sembilan Sempurna. Pada tingkat ini, meskipun wilayah seseorang sangat penting, itu tidak mutlak. Itu terutama tergantung pada kemampuan tempur seseorang. Orang terkuat di wilayah spiritual utara adalah tahap Raja Sempurna Tingkat Sembilan. Ada beberapa orang di dunia ini. Kincuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa orang telah mencapai dunia ini. Wanita di sampingnya juga ada di dunia ini. Kincuan menatap wanita itu. Ketika dia menunjuk ke Istana Tiandu dan memperkenalkannya ke Kincuan, ada jejak kebencian di kedalaman matanya. Itu adalah kebencian yang mendalam. Namun, Kincuan tidak menanyakannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah wanita. Apalagi jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera bisa menyelesaikannya sendiri. Di sana ada kekuatan terbesar kedua di wilayah spiritual utara, Sekte Kejadian Bumi. Wanita itu menunjuk ke suatu arah. Kincuan menoleh. Kekuatan orang-orang ini mirip dengan Istana Tiandu, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa mereka sedikit lebih lemah. Itulah kekuatan terkuat ketiga, Sekte Kaisar. Kincuan tertegun. Istana Tiandu, Sekte Kejadian Bumi, Sekte Penguasa Manusia. Sungguh kebetulan, surga, bumi, dan manusia. Namun, itu hanya sebuah nama. Kincuan tidak terlalu memperhatikannya. Segera, wanita itu memberikan pengenalan sederhana tentang 10 kekuatan teratas. Setelah itu, dia mengetahui bahwa Southern Mountain Empire tidak dianggap serius oleh orang-orang ini. Itu masuk akal karena Southern Mountain Empire memang terlalu lemah. Kincuan bahkan tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan gelar mereka sebagai kekuatan terbesar ke-10. Kincuan tidak peduli tentang ini. Selama dia ada di sini, dia harus menurunkan Gua Stalaktit 10.000 tahun untuk meletakkan dasar bagi terobosan masa depannya ke Pangkat Kaisar. Tutor Guru Kekaisaran yang cantik. Sebuah suara terdengar. Kincuan menoleh. Sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka semua adalah anak muda. Kincuan menoleh dan menemukan bahwa yang memimpin mereka sebenarnya adalah seseorang dari Istana Tiandu. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah pemuda yang berdiri di belakang juba ungu dengan tri memas. Jelas bahwa posisinya tidak rendah. Dia tampan. Selain itu, Kincuan menemukan bahwa ada benih dewa perang di tubuhnya. Tidak hanya itu, itu juga merupakan warisan fisik khusus. Tubuh pertempuran Tuhan. Tes-tes, dia benar-benar diberkati oleh surga. Dia tidak kalah dengan Tuan Muda Changlan. Overlord Battle Body, Battle God Seed, dan warisan dari Battle God adalah yang paling cocok. Jika tidak ada kecelakaan, masa depan orang ini tidak terbatas. Wanita itu menatap pemuda tampan itu dan berkata dengan dingin, Lang Jing Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Lord Imperial Tutor, aku sudah lama mengagumimu. Beri aku kesempatan dan juga beri dirimu kesempatan. Katakan apa yang salah denganku dan aku akan berubah. Cintaku padamu bisa dilihat oleh matahari dan bulan. Aku sangat menyukaimu, kata pemuda itu serius. Matanya tulus. Wanita itu memalingkan muka dan berkata, Aku bilang jangan ganggu aku. Aku tidak menyukaimu. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku juga tidak ingin melihatmu. Wajah pria itu agak jelek. Ada kegilaan di kedalaman matanya. Kincuan melihatnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, toh tidak ada yang berani menyukaimu. Kecuali aku, tidak ada yang layak untukmu. Aku ingin melihat apakah kamu akan sendirian selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, Lang Jing Feng pergi bersama orang-orangnya. Segera, seorang lelaki tua berjalan ke atas panggung. Kemudian, orang-orang di bawah perlahan menjadi tenang. Tenang. Sudah waktunya untuk kontes sekali dalam satu dekade untuk gua stalaktit berusia 10 ribu tahun. Mari kita bicara tentang aturannya. Karena ada tiga slot, aturan pertarungannya adalah tiga lawan tiga. Ini adalah juga demi keadilan. Tiga orang dengan kekuatan komprehensif terkuat akan menghindari mengarang angka, kata lelaki tua itu. Ini tidak mengherankan. Itu sama di masa lalu. Orang tua itu melanjutkan, aturannya sangat longgar. Tidak ada aturan. Selama tiga lawan tiga, tidak ada batasan usia, jenis kelamin, sekte, atau wilayah. Selama ada tiga orang, mereka dapat melanjutkan tahap. Jika mereka gagal, mereka akan tersingkir. Mereka hanya memiliki satu kesempatan. Yang terakhir berdiri akan menjadi pemenangnya. Senjata tersembunyi, perjudian, menjinakkan binatang buas, dan formasi semuanya diperbolehkan. Tapi kamu tidak bisa dengan sengaja membunuh atau melumpuhkan orang. Begitu kamu mengaku kalah, kamu harus segera mengakhiri pertempuran. Jika kamu menggunakan racun, kamu akan bertanggung jawab untuk detoksifikasi. Setelah menang, kamu berhak meminta istirahat tidak lebih dari setengah jam, lanjut lelaki tua itu. Tidak ada lagi aturan dan tidak ada aturan yang kurang. Setelah berbicara selama sekitar 15 menit, lelaki tua itu berkata, Oke, kompetisi Guastalaktit 10.000 tahun secara resmi dimulai. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu turun dari panggung dan menyerahkannya kepada orang-orang di bawah. Tiga anak muda tampil di atas panggung. Kami adalah tiga murid biasa dari Sekte Bayun. Kompetisi hari ini akan dimulai dengan kami. Aku ingin tahu siapa yang ingin berdebat dengan kami. Salah satu pemuda menangkupkan tinjunya dan berkata kepada orang-orang di bawah. Segera, ketiga orang itu naik ke atas panggung dan mulai berkelahi. Itu sangat hidup. Mereka kuat, tetapi di mata para pembudidaya yang kuat, mereka terlalu lemah. Bab 663 Pertempuran segera berubah menjadi pertukaran antara yang kuat. Selain itu, kali ini adalah Sekte Tian Feng, yang menduduki peringkat ke-9 di antara 10 sekte teratas. Tiga orang yang naik kali ini bukanlah yang terkuat di Sekte Tian Feng. Dalam kompetisi di antara 10 sekte teratas, ada beberapa atau bahkan puluhan tim beranggotakan tiga orang di 10 sekte teratas. Kali ini, Sekte Angin Surgawi mengirimkan tiga pemuda. Meskipun mereka disebut pemuda, sebenarnya mereka dua atau tiga kali lebih tua dari Kincuan. Salah satu dari mereka, yang tampak sedikit lebih tua, melihat ke sisi Kekaisaran Nanyu. Tuan muda sih, apakah kamu tidak datang? Haha, Kizau ini benar-benar kecanduan menggertak Kekaisaran Nanyu. Sudah berapa kali? Ini keempat kalinya, kan? Setiap kali, mereka akan menantang Kekaisaran Nanyu. Mereka pasti memiliki perasaan satu sama lain. Mereka harus merasa tidak nyaman setiap kali mereka tidak bertengkar. Seseorang tidak bisa menahan tawa. Dia sudah terbiasa. Dia tidak bisa berhenti. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Kekaisaran Nanyu. Apa yang mereka rasakan? Mereka ingin muntah darah. Mereka tidak bisa menang, tapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka selalu kalah. Kizau benar-benar pengganggu. Kudengar dia menyukai penasihat Kekaisaran dan ingin menarik perhatian penasihat Kekaisaran. Tapi dia hanya kodok. Ya, lihat. Kekaisaran Nanyu memiliki tim baru. Pemuda itu sedang menguji air. Dia terlihat asing. Ya, dia terlihat bagus. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Kincuan dan dua lainnya naik ke atas panggung. Kekaisaran Nanyu hanya mengirim satu tim kali ini, Tuan Mudasi, penasihat Kekaisaran, dan Kincuan. Imperial Preceptor yang tak tertandingi berdiri di panggung bela diri, menyebabkan keributan di sekitarnya. Melihat keindahan seperti itu adalah sejenis kenikmatan, sejenis pesta visual. Water Moon Immortal Robe, Flowing Wind Divine Boots, Putri Salju, dua pola jimat Phoenix terbang yang jelas dan hidup, rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin, dingin dan luar biasa, murni seperti batu giyok abadi kristal, berdiri di sana membuat banyak orang tercengang. Para pria tergila-gila padanya, para wanita iri. Kizau juga tergila-gila dengan gadis di sebelah Kincuan. Namun, kekuatan Kizau tidaklah buruk. Dia berada di puncak peringkat 7 Imperial Level, tapi dia tidak bisa mengalahkan Imperial Advisor. Namun, ada dua orang lain di puncak peringkat 7 Imperial Level. Apalagi mereka bertiga bertarung bersama dan memiliki formasi yang kuat. Kizau ini juga merupakan keturunan langsung dari sekte angin surgawi, dan merupakan salah satu target utama pengasuhan. Selain itu, Kizau ini adalah master formasi, dan alasan mengapa dia bisa mengalahkan kekaisaran Nanyu di masa lalu juga karena formasinya. Formasi Pedang 3 Bakat Skywine Kincuan tersenyum dan berkata dengan lembut, bagaimana menurutmu tentang formasi Pedang 3 Bakat Angin Langitnya sekarang? Gadis itu tersenyum, penuh kekurangan. Selama dia bersama Kincuan, dia terus-menerus menyimpulkan formasi, memposisikan, dan mempelajari cara mengaturnya. Dalam keadaan seperti itu, kemajuannya luar biasa. Sekarang, dia bisa melihat hasilnya. Dia telah kalah beberapa kali karena formasi brilian Kincuan, tapi sekarang, formasi brilian dari masa lalu tampak seperti permainan anak-anak baginya. Mereka penuh dengan celah. Selain itu, kekuatannya sudah mencapai lapisan kesembilan dari alam kaisar bela diri. Melanggar formasi itu semudah membalikkan tangannya. Lihat, penasihat kekaisaran yang cantik sedang tersenyum. Ya, dia sangat cantik. Sangat berharga untuk melihat senyumnya. Aku tidak akan pernah melupakan senyum itu. Kizau memandang Tuan Mudasi dan dua lainnya dan tersenyum, saya ingin tahu apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mematahkan formasi saya kali ini. Tuan Mudasi mengerutkan kening. Dia telah mempelajari formasi sebelumnya, tetapi mereka terlalu mendalam. Dia tidak bisa memahami mereka sama sekali. Formasi membutuhkan bakat, dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Tuan Mudaki, formasimu tidak mudah untuk dihancurkan. Jika ya, itu sudah lama rusak. Sudah puluhan tahun, seorang pria muda di sebelah Kizau tersenyum. Kizau tampak bangga. Inilah yang dia andalkan. Dengan formasi ini, mereka bisa mengalahkan yang lebih kuat dari mereka. Terutama dalam situasi tiga lawan tiga, mereka memiliki keuntungan besar. Baiklah, cukup dengan omong kosong. Mari kita mulai. Aku ingin tahu berapa lama kalian bisa bertahan kali ini. Jangan kalah terlalu buruk. Benar? Aku lupa memberitahu kalian. Dalam sepuluh tahun terakhir, susunan sihirku telah dibuat terobosan lain, kata Kizau sambil tersenyum. Pertempuran dimulai. Suara mendesing. Bayangan kabur menutupi Kizau dan dua lainnya. Itu seperti angin, lingkaran cahaya yang samar. Formasi pedang tiga bakat Tian Feng. Kincuan tidak bergerak. Tuan Mudasi bersiap untuk menyerang, tetapi pada saat ini, Kincuan berkata, penasihat kekaisaran, apakah tiga gerakan cukup? Senyum tipis muncul di bibir indah imperial tutor. Em, cukup. Tuan Mudasi tidak tahu apa yang dibicarakan Kincuan. Tetapi pada saat ini, gadis itu bergerak. Gerak kakinya aneh, seperti air yang mengalir. Dengan satu langkah, ombak naik. Sosoknya begitu elegan sehingga membuat orang menghela nafas. Dia langsung menuju pembentukan Sekte Tian Feng. Dia melambaikan tangannya. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi terdengar. Gelombang mengerikan muncul dan naga air raksasa muncul darinya, langsung menuju ke arah mereka bertiga. Itu sangat cepat dan auranya keras. Naga air meraung saat menerjang. Ekspresi Kizau berubah. Dia dengan cepat mengubah posisinya dan menyerbu ke langit. Tetapi pada saat ini, naga air berputar dan mengikuti, menyerbu ke langit dengan kecepatan yang lebih cepat. Mata Kizau terbuka lebar. Kecepatan Kizau tidak secepat naga air dan dia dengan cepat menyusul. Aura besar membuat ekspresinya menjadi jelek, tapi dia percaya pada formasinya. Dia mengertakkan gigi, berbalik dan menebas dengan pedangnya. Aura pedang raksasa menebas, seolah-olah itu akan memecah ombak dan arus. Pada saat ini, naga air membawa serta gelombang besar dan kekuatan air langsung menabrak formasi pedang trifekta angin surga dan energi pedang yang ditembakkan Kizau. Sayang sekali Kizau tidak berhasil menghancurkan naga air. Formasi itu mudah dipatahkan dan Kizau dipaksa mundur oleh naga air. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika seseorang tidak mengetahui tentang formasi dan tidak dapat menghancurkannya, serangan mereka akan dilemahkan oleh formasi tersebut. Apalagi, pihak lain bisa memanfaatkan formasi tersebut untuk memperkuat serangan mereka. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Di masa lalu, Southern Peak Empire tidak mengetahui tentang formasi. Tapi sekarang, gadis itu jauh lebih kuat daripada yang disebut master formasi di luar. Langkah Pembentukan Sosok gadis itu melintas dan muncul di samping pemuda lain. Sekarang, kultivasi gadis itu telah mencapai tingkat kesempurnaan tahap 9 Kaisar. Tanpa formasi, orang-orang ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari guru besar yang memiliki jubah langit bulan air, sepatu bot dewa angin yang mengalir, dan hati dewa air. Pertempuran sudah berakhir. Tuan Mudasi tertegun. Semua orang di sekitarnya tertegun. Haha, aku ingin tertawa. Kizau masih mengatakan berapa banyak gerakan yang bisa diambil lawannya. Benar-benar lucu. Formasi saya telah menembus ranah lain dalam 10 tahun terakhir. Jangan kalah terlalu parah. Memikirkannya saja sudah membuatku bahagia. Apa yang terjadi? Sekte Tian Feng dan Kizau telah ditampar. Bab 664. Kizau ingin mati sekarang. Dia tidak pernah berharap ini menjadi hasilnya. Satu orang mematahkan formasi dan mengalahkan mereka bertiga dalam tiga gerakan. Dia hanya menggunakan satu gerakan dari awal hingga akhir. Tawa dari penonton membuatnya merasa malu dan dia meninggalkan panggung dengan sedih. Tidak hanya mereka bertiga kehilangan muka, tetapi Sekte Tian Feng juga dipermalukan. Anggota Sekte Angin Surgawi semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa Kekaisaran Nanyu adalah yang terlemah, dan bahkan ada beberapa yang merasa bahwa berdasarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka bahkan tidak akan bisa masuk ke dalam sepuluh kekuatan teratas. Banyak orang di kerumunan dapat mengatakan bahwa Tutor Kekaisaran yang cantik telah mencapai kesempurnaan kesembilan dari alam Kaisar Beladiri. Dia juga memiliki gerak kaki. Meskipun banyak orang tahu, mereka tidak mengambil hati. Sekte Tian Feng secara alami tidak puas. Mereka harus mendapatkan kembali wajah mereka. Mereka harus mengalahkan Kekaisaran Nanyu secepat mungkin. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan kembali reputasi mereka. Begitu mereka bertiga meninggalkan panggung, tiga orang lainnya muncul. Ketiga orang ini juga dari Sekte Tian Feng. Dengan situasi seperti itu, hasil pertempuran antara Kekaisaran Nanyu dan Sekte Tian Feng telah diputuskan. Sekarang yang lain senang menonton pertunjukan yang bagus, mereka tersenyum dan melihat ke panggung. Apakah menurutmu Kekaisaran Puncak Selatan akan naik peringkat kali ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya. Sekte Tian Feng cukup kuat. Saya mendengar bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa orang telah membuat terobosan dan meningkatkan kekuatan seluruh Sekte Tian Feng dengan ranah kecil. Tutor kerajaan yang cantik tampaknya juga sangat kuat. Kuharap dia bisa menang beberapa kali lagi. Lihatlah wajah orang-orang dari Kisau. Senang menang beberapa kali lagi. Biarkan mereka tertekan. Ketiga orang dari Sekte Angin Surgawi ini tampaknya sedikit lebih tua dan lebih dewasa. Namun, itu hanya penampilan, karena apa yang mereka katakan selanjutnya hanyalah kekanak-kanakan dan sombong di mata Kincuan. Kalian terlalu lancang. Apa kalian tahu konsekuensinya? Inilah yang dikatakan salah satu orang dari Sekte Tian Feng. Dia sangat marah. Dari mana orang bodoh ini berasal? Kincuan juga terpana oleh pria ini, dan hampir tertawa terbahak-bahak. Sudut mulut Tuan Mudasi berkedut saat dia berkata, mereka dari Sekte Tian Feng. Penasihat kekaisaran yang cantik tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memandang Kincuan. Dia tahu betapa menakutkannya Kincuan. Meskipun Kincuan hanya berada di tingkat ketujuh dari alam Kaisar, dia tahu bahwa alam itu tidak berarti banyak bagi Kincuan. Di bawah alam Kaisar, tidak peduli di alam mana Anda berada, Anda tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di bawah tier Overlord. Pria di sisi lain sangat marah. Dia memelototi Kincuan dan berkata, Nak, beraninya kamu menyebutku idiot. Kamu pasti lelah hidup. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu di sini untuk memamerkan kecerdasanmu? Pria itu tertegun dan menjadi marah. Kali ini, wajahnya memerah dan matanya melebar. Bagus, sangat bagus. Kamu baru saja menggerakkan mulutmu. Jika kamu laki-laki, ayo bertarung. Siapapun yang kalah bukanlah laki-laki. Mata Kincuan menjadi dingin. Dia memandang pria itu dan berkata, ini tidak menyenangkan. Haha, pengecut. Apakah kamu laki-laki? Jika kamu tidak berani, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Tersesat. Pria itu tertawa angkuh. Iya, orang ini terlalu penakut. Dia tidak berani bersaing dengan kakak Yue. Kakak Yue sangat kuat. Mereka yang menjadi sasarannya biasanya tidak beruntung. Orang ini akan sengsara. Dia akan kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Kakak Yue mencoba menyelamatkan muka untuk Sekte Tianfeng. Ada banyak diskusi. Banyak orang tidak tahan melihat Kincuan berdiri di samping guru kerajaan yang cantik. Mereka tidak menyerang Imperial Preceptor, tetapi mereka suka menyerang Kincuan. Kincuan memandangnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot dan berkata, saya belum selesai berbicara. Saya hanya mengubah cara bermain yang lebih jantan. Oh, cara apa? Pria itu bertanya. Yang kalah tidak dianggap laki-laki. Ini membosankan. Mengapa yang kalah tidak memotongnya? Tidak apa-apa. Bahkan jika dia memotongnya, kita akan tetap menganggapnya laki-laki. Bagaimana menurutmu? Kincuan menatapnya dengan dingin. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga terpana. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. F.Asterisk cek, pria galak, ini sangat menyenangkan. Ini adalah taruhan terbesar bagi seorang pria. Ya, beginilah cara pria sejati bermain. Kakak Yue, ayo berkompetisi. Kalahkan dia dan biarkan dia memotongnya. Apakah pemuda ini menggertak atau dia hanya berani? Apakah menurutmu Broter Yue akan bersaing? Siapa tahu, orang-orang takut pada yang tidak masuk akal dan yang tidak masuk akal takut pada yang bodoh. Saya merasa pemuda ini sedikit bodoh. Ada banyak diskusi, tetapi kebanyakan orang mendukung Broter Yue untuk menerima kondisi kincuan. Kakak Yue benar-benar sedikit takut sekarang. Dia telah mengejek Yefutian hanya untuk menyelamatkan muka sekte Tian Feng. Dia telah mengatakannya dengan lantang, tapi dia tidak menyangka Yefutian lebih kejam darinya. Dia sekarang berada dalam dilema. Jika dia setuju, akan baik-baik saja jika dia menang. Jika dia kalah, dia tidak hanya harus memotongnya, tetapi dia juga akan kehilangan muka. Apakah kamu pikir Broter Yue adalah seorang pengecut? Ku rasa begitu. Dia mengatakan bahwa pihak lain bukanlah laki-laki, tapi menurutku dia bukan laki-laki. Ya, seorang pria harus gigih. Seorang pengecut seperti Broter Yue sebenarnya bukan laki-laki. Dia memalukan bagi sekte Tian Feng. Dikatakan bahwa seorang pria harus percaya diri. Pria yang percaya diri adalah pria sejati dan tampan. Tiba-tiba aku merasa bahwa Broter Yue sangat celaka. Aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Apakah kamu akan bertanding atau tidak? Katakan sesuatu jika kamu laki-laki. Orang-orang di bawah berteriak. Kincuan tertawa dan menatap Broter Yue. Seorang pengecut sepertimu masih memiliki wajah untuk membicarakan masalah pria dengan orang lain. Seorang pengecut hanyalah hiasan. Dia tidak berguna. Kata-kata Kincuan cukup kejam. Kerumunan geli ketika mereka mendengarnya dan mencemoh tak henti-hentinya. Kamu, kamu. Wajah Broter Yue memerah. Banyak orang terdiam. Mereka tidak menyangka adegan itu akan menjadi seperti ini. Saat pelayan hendak keluar untuk menenangkan keadaan, Broter Yue berkata dengan lantang, Saya setuju. Huff. Saya akan membuat Anda bertanggung jawab atas kata-kata Anda hari ini. Kincuan tersenyum dan menatap Broter Yue. Baiklah, karena kamu sudah setuju, semua orang di sini adalah saksi. Jantung Broter Yue berdetak kencang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah. Persis seperti itu, taruhan konyol itu disepakati. Banyak orang melihat panggung bela diri. Wanita itu memandang Kincuan dengan ekspresi tenang. Kemudian, dia berkata kepada Kincuan, Kalian sepertinya bertaruh dengan sangat baik. Apa yang ingin kamu potong? Kincuan tertegun. Kemudian, dia menatap wanita itu dengan linglung. Dia benar-benar gadis yang murni dan polos. Kincuan menatap matanya. Mereka benar-benar jernih dan tenang, sejelas anak kecil. Mereka dipenuhi dengan pesona abadi, seperti kristal yang terbuat dari ki abadi. Ini membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Dibandingkan dengan Hegemon, dia bahkan lebih seperti selembar kertas kosong, bahkan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Kincuan tidak tahu lingkungan seperti apa yang bisa membuatnya seperti ini. Hegemon misoginis, tapi bagaimana dengan wanita ini? Bab 665. Mata kincuan melebar saat dia menatap wanita itu. Jadi begitulah. Tubuh batu suci. Tidak heran dia adalah selembar kertas kosong. Dia adalah stone lady yang legendaris, juga dikenal sebagai hairless lady. Dia adalah selembar kertas kosong untuk pria dan wanita, dan kemungkinan besar dia akan tetap seperti itu selama sisa hidupnya. Wanita batu hanya terdengar dalam legenda. Pengajar kekaisaran yang cantik di depannya adalah wanita batu asli, wanita batu asli. Wanita batu, wanita tak berperasaan. Tubuh batu suci adalah fisik yang sangat kuat, dan semakin jauh berkembang, semakin kuat jadinya. Namun, mereka ditakdirkan untuk sendirian selama sisa hidup mereka. Kincuan memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku baik-baik saja. Wanita itu tidak bertanya lebih lanjut, tetapi dia sedikit bingung. Pada saat ini, Kincuan berjalan keluar, begitu pula kakak senior Yue. Dia berkata kepada Kincuan, mari kita mulai. Semakin awal kita selesai, semakin cepat kamu dapat memenuhi janjimu. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan memukulinya sehingga kamu tidak akan ragu. Wajah kakak senior Yue menjadi jelek. Dia mendengus marah dan mengeluarkan pedang besi salju. Itu terbuat dari logam langka, besi salju. Panjangnya tiga kaki dan bersinar terang, memancarkan aura dingin. Pedang Ki mengandung kekuatan es, yang meningkatkan ketajamannya dan mengurangi kecepatan dan refleks Mubiao. Pedang besi salju itu sendiri dapat memotong besi seperti lumpur, dan kemampuannya untuk menembus pertahanan sangatlah kuat. Tiga langkah bakat. Senior Brother Yue juga mahir dalam formasi Array, dan sekte Tian Feng dianggap setengah dari sekte formasi Array. Pencapaian senior Brother Yue dalam formasi Array tidak buruk, terutama dalam hal langkah-langkah Array. Bisa dibilang tidak bisa diprediksi. Swash. Pedang itu sangat tajam, dan menebas Kinchuan. Itu cepat, akurat, dan kejam. Kakak senior Yue telah memahami inti dari langkah ini, tetapi sayang sekali dia telah bertemu Kinchuan. Bagi Kinchuan, gerak kaki ini penuh dengan celah, dan kecepatannya sangat lambat. Melihat kakak senior Yue, Kinchuan menggelengkan kepalanya. Pedang tanpa bayangan. Mata Kinchuan berbinar. Kakak senior Yue ini benar-benar memiliki kahlian uniknya sendiri. Langkah ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat jahat dan ganas. Jika seseorang tidak bisa melihat keanehan di dalamnya, akan sangat mudah langkah ini berhasil. Ada satu pedang yang terbuka, tapi ada tujuh pedang lagi di kegelapan. Namun, karena mereka tidak terlihat, mata Dewa Mas Kinchuan dapat melihatnya dengan jelas. Ketujuh pedang ini sangat ganas dan tajam. Mereka tersembunyi di aura pedang Ki, dan aura mereka tersembunyi. Mereka hanya akan meledak ketika bersentuhan dengan target. Pada saat itu, itu benar-benar fatal. Kinchuan mengeluarkan Golden Point Sword dan mengulurkan tangannya. Delapan serangan pedang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan. Dang-dang-dang. Setelah mematahkan pedang tanpa bayangan pihak lain, Zhang Xuan menusukkan pedangnya ke depan. Pedang titik emas. Mengubah batu menjadi emas. Memadamkan. Seekor naga emas meraung dan bergegas keluar. Adegan itu menakutkan, dan kemanapun itu berlalu, itu akan mengubah batu menjadi emas. Ekspresi kakak senior Yue berubah, dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, dia secara alami dapat melihat semuanya dengan jelas. Bahkan posisinya bisa disimpulkan tanpa kesalahan apapun. Engah. Sosok Kinchuan tiba-tiba muncul di posisi paling canggung di sebelah kiri kakak senior Yue dan mengacungkan pedangnya. Ekspresi kakak senior Yue berubah, dan dia buru-buru bertarung. Engah. Serangan Kinchuan masih memaksa kakak senior Yue ke dalam keadaan menyesal. Namun, Kinchuan menindaklanjuti dengan beberapa serangan dan menyerang dengan gila-gilaan. Golden Point Swat sudah menyatu dengan tubuh Kinchuan, jadi dia tidak menggunakan Golden Point Swat. Namun, setiap kontak langsung atau tidak langsung dengan Golden Point Swat masih akan mengurangi reaksi dan kecepatannya. Kakak senior Yue terhuyung mundur. Dia tidak bisa menahan serangan Kinchuan sama sekali. Dia mengandalkan Array Steps dan pedang cepat hantu, tetapi semua ini tidak memiliki keuntungan di depan Kinchuan. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pedang Kinchuan mengetuk meridian yang surgawi pihak lain, membuatnya terbang. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Pemenang telah diputuskan. Ekspresi kakak senior Yue jelek dan pucat. Dia tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Kinchuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Kami mengaku kalah. Dengan itu, kakak senior Yue berdiri dan hendak pergi. Potonglah. Banyak orang di bawah dengan ramah mengingatkannya. Benar. Kamu laki-laki atau bukan? Jangan jadi pecundang. Mengapa Sekte Tian Feng penuh dengan orang-orang tak berdaya seperti itu? Membosankan sekali. Aku tahu dia tidak akan melakukannya. Apa menurutmu Kinchuan akan memotongnya secara paksa? Sekte Tian Feng tidak akan mengizinkannya. Jika Kinchuan benar-benar melakukannya, Sekte Tian Feng akan benar-benar kehilangan muka. Momong-momong, Sekte Tian Feng benar-benar kehilangan wajahnya kali ini. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Kata Kinchuan sambil tersenyum. Kamu, Jangan bertindak terlalu jauh. Kami mengaku kalah. Apalagi yang kamu inginkan. Kakak senior Yue berkata dengan marah. Menurut kesepakatan, Yang kalah harus memotongnya. Kinchuan tertawa. Haha, Ya, Tapi aku tidak mengatakan kapan. Aku akan memotongnya setelah 10 ribu tahun. Kakak senior Yue tertawa bangga, Seolah dia senang dengan kecerdasannya. Kinchuan juga tertawa dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa kakak senior Yue mungkin tidak memenuhi janjinya, Jadi serangan pedang Kinchuan telah menghancurkan meridian matahari langitnya. Dia sekarang lumpuh, Atau setidaknya bukan laki-laki. Karena itu, Dia tidak terburu-buru. Sial, Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, Tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Orang-orang dari Sekte Tian Feng sangat menjanjikan. Siapa yang berani mempercayai mereka di masa depan ketika mereka mengingkari kata-kata mereka? Serius? Kinchuan, Kenapa kamu tidak menghancurkannya saja? Ini sangat menyebalkan. Kakak senior Yue turun dari panggung dengan bangga. Kinchuan memandangi sosok kakak senior Yue dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yue, Aku katakan sebelumnya bahwa aku akan memukulmu agar kamu tidak ragu. Tapi kemudian kupikir itu terlalu menjijikan, Jadi aku tidak sengaja menghancurkan milikmu. Meridian matahari surgawi, Awalnya saya malu, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya terlalu khawatir. Tubuh senior broter Yue segera menegang. Orang-orang di sekitarnya tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Sial, Seperti yang diharapkan dari orang yang galak. Jadi dia sudah memikirkan situasi ini. Dia sedang menggali lubang untuk dilompati oleh kakak senior Yue. Sial, Apa maksudmu aku tidak sengaja menghancurkan meridian matahari surgawimu? Apa maksudmu awalnya aku malu, Tapi sekarang aku sadar bahwa aku terlalu khawatir. Kalimat ini benar-benar menyebalkan, Bukan. Haha. Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat baik? Sangat memuaskan. Jika kamu tidak mampu bertaruh, Maka jangan bertaruh. Lumayan, Kamu memenuhi taruhannya. Lumayan, Lumayan. Mengapa saya tiba-tiba merasa bahwa senior broter Yue sangat menyedihkan? Dia awalnya sangat bahagia dan merasa bahwa dia sangat pintar dan bangga, Tetapi dia langsung jatuh ke dasar lembah. Wajah kakak senior Yue langsung berubah pucat. Dia berbalik untuk melihat kincuan dengan tatapan ganas dan kabur, Seolah ingin memakan kincuan secara langsung. Dia mengertakkan gigi dan menatap kincuan. Selama aku masih hidup, Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kincuan mengerutkan kening. Kakak senior Yue ini benar-benar kejam. Dapat dimengerti bahwa dia telah menghancurkan meridian matahari langitnya. Bab 666. Sekte Tianfeng telah kehilangan banyak muka. Setelah petinggi Sekte Tianfeng berdiskusi, Tiga orang lainnya muncul di panggung bela diri. Kincuan tidak menganggap serius kakak senior Yue. Sebaliknya, dia melihat ketiga orang yang datang. Mereka masih dari Sekte Tianfeng. Namun, ketiga orang ini terlihat jauh lebih tua dari orang-orang sebelumnya. Ini sudah menjadi tim terkuat kedua dari Sekte Tianfeng. Dua dari mereka tampak tua dan satu adalah pria parubaya. Namun, pria parubaya itu adalah pemimpin dari ketiganya. Kincuan dapat merasakan bahwa pria parubaya itu sebenarnya adalah yang tertua. Namun, karena kultivasinya yang kuat, dia terlihat paling mudah. Pria parubaya memandang Kincuan dengan ekspresi rumit. Ini normal. Lagi pula, Kincuan telah membuat Sekte Tianfeng kehilangan banyak muka. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memberikan wajah apapun pada Kincuan. Namun, Kincuan tidak peduli. Sejak awal, Sekte Tianfeng berdiri di sisi yang salah. Sejak awal, mereka ingin menginjak ke Kaisaran Puncak Selatan untuk menunjukkan keunggulan mereka. Oleh karena itu, banyak orang senang bahwa mereka telah jatuh ke titik ini. Ini adalah Kekaisaran Puncak Selatan. Kincuan dan yang lainnya telah menginjak-injak Sekte Angin Surgawi, itulah mengapa mereka merasa sangat baik. Jika itu adalah Istana Tiandu, mereka tidak akan merasa begitu baik bahkan jika mereka menghancurkan seluruh Sekte Angin Surgawi. Hal yang paling menyenangkan adalah membalas dendam, membayar kembali keluhan, dan memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Hanya dengan cara ini seseorang bisa merasa baik. Mari kita mulai. Pria parubaya itu berkata kepada Kincuan. Baiklah. Kincuan tersenyum. Pria parubaya itu merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Kincuan terlalu tenang. Dia begitu tenang sehingga dia merasa tidak nyaman. Biasanya, hanya ketika semuanya terkendali barulah seseorang menjadi tenang. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki kartu di lengan baju mereka. Dia tidak suka lawannya begitu tenang. Kincuan tidak menempatkan orang-orang ini di matanya. Wilayah spiritual utara adalah Sekte Terbesar Kesembilan dalam namanya. Namun, di mata Kincuan, mereka masih terlalu lemah. Saat pertempuran dimulai, Kincuan tidak bergerak. Sebaliknya, dia bertanya kepada wanita itu, apakah Anda percaya diri? Agak sulit. Wanita itu berkata. Desir. Ketinggian air dari formasi lima elemen Buddha suci diberikan kepada wanita itu. Bagaimana dengan sekarang? Kincuan bertanya. Tidak masalah. Mata kristal wanita itu menyala dan dia berkata sambil tersenyum. Dia tersenyum lagi, dan itu sangat indah sehingga bisa mengejutkan peri. Wow, dia tersenyum lagi. Dia sangat cantik. Melihat senyum ini hari ini sangat berharga. Jika aku bisa membuatnya tersenyum bahagia, itu akan sangat berharga bahkan jika aku mati. Berhentilah bermimpi. Dia bukan milik manusia. Aku ingin tahu bajingan mana yang cukup beruntung untuk memilikinya. Ya, aku lebih baik kehilangan 10 tahun hidupku dan mengutuk bajingan itu untuk menjadi seorang kasim. F.Asterisk, kamu sangat jahat. Aku rela kehilangan 20 tahun hidupku untuk mengutuk bajingan itu agar tidak punya penis. Dengar, sepertinya tutor kekaisaran bertarung sendirian lagi. Apa yang kekaisaran Nanyu coba lakukan? Sebelumnya, Imperial Preceptor bertarung melawan mereka bertiga sendirian. Lagi pula, ketiganya tidak cukup kuat, tapi ketiganya berbeda. Mereka adalah tim terkuat kedua di Sekte Tian Feng. Mari kita lihat, kekaisaran Nanyu telah menciptakan keajaiban sejak mereka mengambil alih kekuasaan. Apa menurutmu mereka akan menciptakan keajaiban lain kali ini? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar menantikannya. Kamu ingin bertarung melawan kami bertiga sendirian. Pria parubaya dari Sekte Tian Feng mengerutkan kening. Mereka diremehkan dan dipandang rendah. Siapapun akan merasa tidak nyaman diremehkan dan dipandang rendah. Apalagi ketiganya adalah orang-orang dengan status dan posisi. Secara alami, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan marah. Terutama pria parubaya ini. Dia adalah sosok yang mendominasi dan selalu memandang rendah kekaisaran Nanyu. Tapi sekarang, penasihat kekaisaran dari kekaisaran Nanyu ingin menghadapi mereka bertiga. Wanita itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata, bisakah kita mulai? Ini membuat pria parubaya itu semakin marah. Dia berkata dengan dingin, iya. Pengaruh air. Suara mendesing. Dunia di sekitar mereka berubah. Wanita itu juga tertegun. Ketinggian air formasi lima elemen Buddha suci tidak dapat diukur oleh wanita itu. Dia memiliki hati dewa air dan berada di tingkat kesembilan dari alam Kaisar Beladiri. Selain itu, dia memiliki tubuh batu suci. Selain itu, formasi lima unsur Buddha suci juga berbeda dari sebelumnya. Ada tiga tingkat dewa dan tiga tingkat batu mata formasi binatang ilahi. Selain itu, tingkat air dari formasi lima elemen Buddha suci tampaknya beresonansi dengan wanita itu. Kekuatan dan kekuatan yang meletus saat ini mengejutkan semua orang. Wanita itu maju selangkah. Seluruh tubuhnya terangkat. Ombak yang mengjulang di sekelilingnya juga naik ke langit, bergerak mengikuti irama sosok wanita itu. Dia mengangkat satu tangan. Usaran besar muncul seperti lubang hitam. Air abadi. Suara mendesing. Ini juga karena wanita itu merasa auranya berbeda, jadi dia memutuskan untuk mencoba menggunakan air abadi. Awalnya, tingkat keberhasilan kemampuan ini kurang dari 20%, jadi dia tidak berpikir untuk menggunakannya. Tapi sekarang berbeda, dia merasa bisa menggunakan kemampuan ini dengan mudah. Ini adalah langkah pembunuh utamanya. Ekspresi pria parubaya dan dua lainnya berubah. Lubang hitam di ombak yang mengjulang itu seperti mulut iblis yang haus darah, memancarkan aura yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Suara mendesing. Itu bergegas menuju mereka bertiga. Pria parubaya itu mundur dengan putus asa, tidak berani menghadapinya secara langsung. Jika dia ditelan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun kompetisi tidak mengizinkan pembunuhan yang disengaja, tidak apa-apa asalkan tidak disengaja. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan apakah itu disengaja atau tidak. Apalagi jika mereka mati, tidak ada artinya jika pihak lain melakukannya dengan sengaja. Menghindar, menghindar. Keterikatan air. Seluruh panggung bela diri, apakah itu di tanah atau di udara, dipenuhi dengan kekuatan keterikatan pada saat ini. Kecepatan mereka sangat berkurang, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Lubang hitam semakin dekat dan dekat. Kali ini, mereka tidak bisa lagi menolak. Air abadi ini membuat mereka gemetar ketakutan. Jika mereka tertelan, meski tidak mati, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Kami mengakui kekalahan, kami mengakui kekalahan. Wanita itu menarik kembali tangannya. Ombak yang mengjulang di sekelilingnya menghilang, dan kedamaian dipulihkan. Pria parubaya itu menyekak keringat di wajahnya dan pergi dengan canggung. Kemenangan. Tutor kekaisaran benar-benar menang. Iya, dia tidak hanya menang, tapi dia juga menang dengan mudah. Apa yang terjadi? Kapan tutor kekaisaran menjadi begitu kuat? Dia benar-benar mengalahkan tim terkuat kedua dari sekte Tian Feng dengan begitu mudah. Saat ini, banyak orang menatap sekte Tian Feng, menatap tim terkuat di sana. Adegan itu sangat sunyi, menunggu keputusan pemimpin sekte. Seorang pria parubaya berdiri dengan aura yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tidak perlu bertarung lagi. Sekte Tian Feng telah kalah. Sebenarnya kalimat ini dianggap sebagai pengakuan kekalahan. Apakah tidak ada tim lain? Pergi dan bertarung, tampar wajah mereka kembali. Seseorang di bawah panggung tidak senang. Bab 667. Sekte Tian Feng kalah. Sekte Tian Feng mengaku kalah. Tiga pemuda kekaisaran Nanyu telah mengalahkan sekte Tian Feng. Pada saat ini, banyak orang memandang kekaisaran Nanyu dengan cara baru, terutama guru kekaisaran. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat kuat. Adapun Kincuan dan Tuan Mudasi, mereka tidak memperhatikan apapun. Mereka mengalahkan sekte Tian Feng, dan hampir tidak ada yang tahu seberapa kuat kelompok Kincuan. Juga, Tuan Mudasi belum bergerak. Kincuan telah bergerak, tapi itu sangat sederhana. Dia dengan mudah mengalahkan senior Yue. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat Kincuan. Adapun guru kerajaan, dia melakukan beberapa gerakan, dan dia sendirian setiap saat. Dapat dikatakan bahwa sekte Tian Feng dikalahkan oleh Imperial Tutor. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak orang tidak berpikir bahwa Imperial Tutor akan menang, tetapi pada akhirnya Imperial Tutor menang dengan mudah. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kekuatan Imperial Tutor sangat menakutkan, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Tidak perlu mendengarkan, tim tiga orang selalu bertarung dengan satu orang. Namun, sekte Tian Feng dikalahkan. Sekarang pertempuran antara yang kuat, dan yang lemah dari kekuatan lain tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik. Melihat bagaimana Tutor Kekaisaran dengan mudah mengalahkan tim tiga orang dari sekte Tian Feng, orang-orang yang naik sekarang harus mempertimbangkan diri mereka sendiri dengan hati-hati. Banyak orang di sekitarnya melihat gerbang palutiran, yang menempati peringkat ke-8 di antara 10 sekte teratas. Gerbang palutiran Sekte ini terkenal dengan senjatanya. Semua orang tahu bahwa palu dan kapak adalah senjata terberat di antara senjata terberat. Mereka bahkan lebih berat dari pedang berat dan bilah berat. Senjata terberat jauh lebih kuat. Biasanya, senjata terberat memiliki kekurangan, dan itu adalah kurangnya fleksibilitas dan kecepatan. Meski ada orang yang bisa mengangkat senjata berat seolah-olah ringan, dan ada juga orang yang bisa menggunakan senjata berat dengan kecepatan maksimal, orang seperti itu hanya satu dari sejuta. Jika seseorang menggunakan senjata berat untuk mengejar kecepatan, itu hanya jalan kecil. Akan lebih baik berlatih ilmu pedang, yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang. Tentu saja, menggunakan senjata berat dan kecepatan ekstrim secara alami akan sangat kuat, tapi itu hanya pada level tertentu. Pembangkit tenaga legendaris sejati yang menggunakan senjata berat masih mengejar karakteristik senjata berat mematikannya. Palu untuk meruntuhkan gunung, palu untuk membelah gunung, palu untuk membelah sungai, palu untuk memindahkan laut. Tentu saja, itu adalah level yang sangat menakutkan. Wilayah spiritual utara saat ini belum mencapai tingkat itu. Terkadang, ada suasana yang begitu halus. Begitu banyak orang melihat gerbang palu tiran. Ini tampaknya menjadi aturan tidak tertulis. Lagi pula, Kekaisaran Nanyu adalah yang terakhir dari 10 sekte besar. Mereka telah mengalahkan sekte ke-9, Sekte Angin Surgawi, yang berarti bahwa mereka mengancam sekte ke-8, Gerbang Palu Tiran. Berbicara secara logis, sudah waktunya bagi mereka untuk melawan Gerbang Palu Tyron. Tyron Hammergate menerima tantangan. Pada akhirnya, Gerbang Palu Tiran membuat keputusan yang sama dengan Sekte Angin Surgawi, mengirimkan tim terkuat kedua mereka. Jika mereka kalah, itu akan tergantung pada situasinya. Jika mereka kalah terlalu parah, mereka hanya bisa mengaku kalah. Jika pihak lain nyaris tidak menang, mereka dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan tim terkuat mereka untuk mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang. Ketiga anggota Hegemon Hammergate naik ke atas panggung. Dari ketiganya, ada seorang pria parubaya dengan rambut putih di pelipisnya. Matanya bersemangat, tubuhnya lurus, dan vitalitasnya mencapai puncaknya. Terutama pria yang memimpin grup, dia seperti menara besi. Dia adalah yang tertinggi di antara mereka, dan tubuhnya sekuat banteng. Dia dua kepala lebih tinggi dari orang biasa. Adapun dua lainnya, mereka juga sangat kuat. Namun, karena dibandingkan dengan pria sebelumnya, ketajaman mereka tertutupi. Meski begitu, mereka masih sangat kuat, membuat Kincuan dan dua lainnya terlihat sangat kurus. Aku akan bertarung kali ini, kata Kincuan sambil berjalan ke atas panggung. Harus diketahui bahwa kekuatan tim terkuat kedua Sekte Angin Surgawi bahkan lebih kuat daripada tim terkuat pertama Sekte Angin Surgawi, termasuk Master Sekte. Wanita itu memiliki kepercayaan mutlak pada Kincuan. Ketiga lawan mengeluarkan palu mereka. Itu adalah palu satu tangan, palu besar yang ukurannya hampir sama dengan palu Mubiao. Palu dari Tyron Hammer Gate begitu mendominasi. Tidak hanya mereka mendominasi, satu pukulan mungkin akan mematahkan tulang mereka. Begitulah beratnya senjata. Keras, itu senjata laki-laki. Dengar, bukan pemuda ini yang bertarung melawan tiga lainnya, kan? Kekaisaran Nanyu kali ini benar-benar aneh. Terlalu menarik perhatian. Aku sangat iri. Pada saat ini, Kincuan berkata kepada Mubiao, yang berada di bawah panggung, Mubiao, pinjamkan aku palumu. Ya Tuan, Mubiao mengeluarkan palunya dengan penuh semangat. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Palu ini sama sekali tidak kalah dengan yang ada di atas panggung. Suara mendesing. Palu besar dilemparkan ke atas panggung. Kincuan dengan santai mengulurkan tangan dan menangkapnya. Sial, apa yang terjadi? Dia bahkan meminjam senjata. Ada begitu banyak orang aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya meminjam senjata. Jangan kaget. Apakah kamu tidak mendengar apa yang diteriakkan orang itu? Tuan, itu normal bagi seorang guru untuk meminjam senjata muridnya. Itu benar. Kalian tidak melihat pertempuran sebelumnya, kan? Dia menggunakan pedang. Seseorang mengingatkan. Ya, itu pedang emas. Kerumunan itu tercengang. Pada saat ini, Kincuan memegang palu dengan satu tangan dan memandangi tiga orang di seberangnya. Ada kontras yang jelas antara kedua belah pihak. Mereka berempat memegang palu besar, palu yang sangat besar. Salah satu dari mereka bertiga sekuat banteng liar, sedangkan Kincuan bertubuh ramping dan tampan. Matanya jernih dan indah, dan auranya alami. Memegang palu besar membuat orang merasa sedikit aneh. Anak muda, apakah kamu akan bertarung melawan kami bertiga sendirian? Pemimpin, yang merupakan pria tertinggi dan paling kekar, berkata, Kincuan mengangguk. Iya. Pria itu tidak mengatakan apapun untuk menghinanya, juga tidak terlihat terkejut. Dia hanya berhati-hati. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang palu. Hanya dengan memegang palu Kincuan, dia bisa merasakan bahwa Kincuan luar biasa. Meskipun Kincuan masih muda, dia tidak berani meremehkannya setelah pertempuran sebelumnya. Kalau begitu, adik kecil, berhati-hatilah. Pria itu berkata dengan serius. Kincuan tersenyum. Oke, mari kita mulai. Pertempuran ini akan seru. Itu naga besi dari gerbang palu Tiran. Kekuatan naga besi adalah yang ketiga atau keempat di gerbang palu Tiran, tetapi kekuatan tempurnya seharusnya yang ketiga. Dia tidak jauh lebih lemah dari yang kedua. Dia awalnya berada di tim pertama, tetapi untuk melawan kekaisaran Nanyu, dia pindah ke tim kedua. Jika dia masih kalah, maka tidak perlu bertarung lagi. Seseorang tertawa. Buka formasi. Naga besi memegang palu dengan kedua tangan. Sebuah lingkaran cahaya samar menyelimuti daerah itu. Kincuan melihat bahwa itu sangat kejam. Itu adalah formasi elemen tanah. Meski nama formasinya luar biasa, efeknya sangat sederhana. Itu akan meningkatkan kekuatan seseorang dan juga sedikit meningkatkan pertahanan seseorang. Formasi tersebut menyebabkan aura mereka melambung. Kincuan menggunakan formasi lima elemen Buddha suci dan berdiri di atas elemen tanah. Aura tebal meledak. Kemudian, aura mereka mulai berbenturan. Namun, formasi Tyron Hammer Gate secara alami bukan tandingan formasi lima elemen Buddha suci Kincuan. Bab 668 Tai Long adalah yang pertama bergerak. Raungan keras yang dipenuhi energi mengguncang gendang telinga semua orang. Raungan ini seperti auman singa. Meteor bunuh. Sosok Tai Long langsung ditembakkan. Palu besar di tangannya langsung menghantam Kincuan. Wow! Suara tirani di udara tajam dan menusuk telinga. Energi di udara didorong dan dikumpulkan menjadi naga energi. Kepala palu besar itu seperti kepala naga. Palu naga. Mengaum. Raungan naga yang memekahkan telinga terdengar saat ia menyerbu ke arah Kincuan dengan keras. Kincuan berdiri di tempat yang sama. Kekuatan Tai Long ini sama dengan guru kekaisaran. Mereka berdua berada di puncak tingkat ke-9 dari alam Kaisar. Sebenarnya, pertempuran berikut ini bisa dikatakan sebagai puncak dari alam Kaisar tingkat ke-9. Ranah yang sama, tetapi perbedaan kekuatannya bisa sangat besar. Mengaum. Putra surga berubah menjadi naga. Gambar naga emas muncul di tubuh Kincuan. Itu sangat jelas, bermartabat, dan agung. Itu langsung berputar keluar. Pada saat yang sama, aura di tubuh Kincuan juga meningkat pesat. Gambar naga ini menyelimuti tubuh Kincuan. Menyelimuti Kincuan, menyebabkan aura di tubuh Kincuan meningkat pesat. Penempaan palu dewa. Kincuan pindah. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Itu memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Itu sangat canggung, tetapi juga sangat kejam dan sangat misterius. Seolah-olah dia telah melangkah keluar dari dunia ini. Sebuah palu hancur. Sederhana, agung, misterius, namun sederhana. Palu yang datang dari langit, seperti palu yang datang dari langit. Awalnya, palu Tai Long sangat keras dan mengejutkan. Tapi sekarang, itu memberi orang perasaan yang sangat istimewa. Seolah-olah palu Kincuan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Itu langsung membuat palu Tai Long terasa seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan itu. Berat. Aura berat palu Kincuan seperti gunung. Itu adalah kombinasi sempurna antara misterius dan sederhana. Dao Agung adalah yang paling sederhana. Palu ini benar-benar memiliki jejak Dao Agung yang paling sederhana. Ledakan. Tabrakan ganas dan tirani, aura mengamuk menyebar, mendatangkan malapetaka. Raungan tajam terdengar di udara, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa dan gendang telinga sakit. Tai Long terhuyung mundur. Meskipun Kincuan tidak bergerak, matanya berbinar. Kekuatan Tai Long ini benar-benar hebat. Penguasaannya terhadap palu sangat mendalam, dan kekuatannya sangat kuat. Sayangnya, dia telah bertemu Lin Fan. Lagi pula, Forging God Hammer Lin Fan jauh lebih kuat daripada teknik palunya. Iron Dragon memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Darah dan kinya melonjak, dan dia harus menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia bisa tenang. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah dipaksa kembali. Jika dia tahu bahwa ini bukan kekuatan penuh Kincuan, apa yang akan dia pikirkan? Kincuan tidak menggunakan kursi Dewa Tujuh Bunga. Dia tidak menggunakan sembilan langkah menentang surga. Setelah itu, pertempuran tampaknya berubah menjadi hari putih. Palu Tai Long dan dua lainnya mengelilingi Kincuan dalam formasi segitiga. Palu dari kedua belah pihak terus-menerus hancur. Untuk sesaat, adegan itu begitu kejam sehingga membuat semua orang tercengang. Kekuatan dan guncangan senjata berat ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Sial, bukankah ini terlalu mengejutkan? Darahku mendidih, alangkah baiknya jika aku menjadi salah satu dari mereka. Seharusnya seperti inilah pertarungan antar manusia. Pemuda ini sangat kuat, bertarung melawan tiga dari mereka pada saat yang sama. Tidak hanya itu, tetapi dia juga yang mengambil inisiatif. Kecepatan palunya sangat cepat, dan bahkan ada perasaan mistis di dalamnya. Ya, itu sangat aneh. Lihatlah palu Tai Long dan dua lainnya, mereka jauh lebih cepat dari palu pemuda itu. Juga, ketiganya menyerang pada saat yang sama, namun pemuda itu mampu memblokir mereka begitu mudah. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, Kincuan juga merasa sangat segar. Tanpa menggunakan kursi Dewa Tujuh Bunga, dia bisa mengendalikan kekuatannya ke tingkat tertentu dan melepaskan kekuatan penuhnya, dengan gila-gilaan menekan lawan-lawannya. Perasaan ini terlalu memuaskan. Untuk sesaat, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan misterius. Dia sangat berpikiran jernih, tetapi pada saat yang sama, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Sosoknya cepat berlalu, anggun, alami, dan mulus. Pada saat ini, semua orang menatap Kincuan dengan bingung. Adapun Tai Long dan dua lainnya, mereka semua bermandikan keringat. Mereka mengertakan gigi dan bertahan dengan pahit. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk menyerang, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Bang! Serangan palu lainnya dilepaskan. Kincuan tampaknya telah pulih dari perasaan itu. Kemudian, dia melihat Tai Long duduk di tanah dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kincuan berhenti. Ketika dua lainnya melihat bahwa Kincuan telah berhenti, mereka langsung duduk di tanah dan terengah-engah. Adapun Kincuan, wajahnya tidak merah juga tidak terengah-engah. Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Orang-orang di sekitarnya langsung tercengang. Mereka sudah sepakat begitu saja. Menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan, menggunakan palu untuk menghadapi palu, menggunakan kekuatan untuk mematahkan kekuatan. Ini terlalu mengejutkan. Aku tidak pernah menyangka seseorang bisa menggunakan palu dengan cara yang keren. Dibandingkan dengan mereka yang menggunakan pedang, itu jauh lebih keren. Aku juga berpikir begitu. Di masa lalu, aku selalu merasa bahwa orang-orang dengan pakaian putih berkibar tertiup angin, memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangan mereka, lengan baju mereka berkibar tertiup angin, dan tubuh mereka seperti naga perenang adalah paling cantik. Baru sekarang aku menyadari betapa salahnya aku. Ini adalah kombinasi sempurna antara keindahan dan kekuatan. Konsep semacam itu, aura yang mendominasi semacam itu, keanggunan dan sifat semacam itu, rasa semacam itu, kombinasi aura yang mendominasi dan kelembutan, kekerasan dan halus. Sempurna. Kincuan tersenyum. Konsep aneh dari sebelumnya telah memungkinkan Kincuan untuk benar-benar memahami dao agung dalam bentuknya yang paling sederhana. Dao besar dalam bentuknya yang paling sederhana bukanlah dao. Itu hanya bisa dianggap sebagai konsep. Namun, konsep ini jauh lebih kuat daripada banyak tao agung lainnya. Ini adalah konsep yang berfokus pada dao. Sekarang Kincuan telah memahaminya, itu hanya bisa dianggap baru saja melewati ambang pintu. Itu hanya bisa dianggap memiliki pemahaman dasar tentang dao agung. Tyron Hammergate telah kalah. Mereka telah dikalahkan oleh Kincuan sendirian. Kali ini, orang-orang dari Tyron Hammergate tidak segan-segan mengumumkan penyerahan diri mereka. Begitu saja, kekaisaran nanyu maju sekali lagi. Dari kelihatannya, sepertinya mereka akan bertarung sampai akhir. Meskipun banyak orang memiliki perasaan ini, mereka tahu bahwa itu tidak mungkin. Di antara 10 sekte teratas, perbedaan antara 3 teratas dan 4 teratas sangat besar. Tidak mungkin untuk memperkirakan. Kali ini, tidak perlu melihat. Di antara 10 sekte teratas, sekte peringkat ke-7 menonjol. Tyron Hammergate telah mengumumkan penyerahan mereka. Sekte Harimau Emas Sekte Harimau Emas peringkat ke-7 adalah sekte penjinak binatang. Sekte itu diisi dengan Beast Taming Masters. Mereka tidak menonjolkan diri dan tidak terlalu peduli dengan peringkat sekte mereka. Itu sebabnya mereka jatuh ke urutan ke-7. Dikatakan bahwa jika sekte macan emas benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi dengan peringkat, meskipun mereka tidak memiliki harapan untuk masuk ke-3 besar, mereka memiliki peluang tinggi untuk masuk ke-4 besar. Tiga orang yang datang semuanya masih muda. Meskipun mereka semua masih muda, mereka masih sangat kuat. Ini juga menunjukkan bahwa sekte Harimau Emas jelas tidak sederhana. Hanya saja mereka tidak menonjolkan diri. Pria muda yang memimpin itu sangat tampan. Dia mengenakan baju besi emas yang saleh dan tampak seperti dewa perang. Namaku Fang Cheng. Terlepas dari menang atau kalah, aku ingin berteman denganmu. Pemuda tampan itu berkata kepada Kincuan. Baiklah, kita sudah berteman. Senang bertemu denganmu. Kincuan tersenyum. Baiklah, haha. Meskipun kita berteman, aku tidak akan meremehkanmu dalam kompetisi. Ayo bertarung dengan baik. Fang Cheng berkata dengan gembira. Baiklah, mari kita mulai. Kincuan mengangguk. Kali ini, Kincuan bertarung dengan tiga orang. Formasi lima elemen Buddha Suci. Bab 669. Mengaum? Mengaum. Fang Cheng dan dua lainnya segera memanggil binatang jinak mereka, masing-masing tiga harimau emas. Ini adalah asal dari sekte Harimau Emas. Legenda mengatakan bahwa Harimau Emas memiliki garis keturunan binatang ilahi, macan putih. Sekte Harimau Emas memiliki ramuan rahasia untuk memelihara Harimau Emas, membuat mereka sangat kuat. Kincuan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil beruang naga emas tanah, binatang macan tutul naga, dan tikus kingkong. Medan Gravitasi Begitu beruang naga emas bumi muncul, gravitasi di sekitarnya segera meningkat. Wajah Fang Cheng berkedut saat melihat binatang buas Kincuan. Dia adalah penjinak binatang, dan penjinak binatang yang sangat terampil pada saat itu. Melihat binatang iblis Kinkrik, dia secara alami dapat membuat tebakan kasar. Bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya yakin, setidaknya dia bisa membuat tebakan kasar. Dua Kingkong Bis Kingkong Bis tingkat ketujuh Ini benar-benar jumlah kekayaan yang menakutkan. Harimau emas sekte harimau emas sangat kuat. Metode kultifasi rahasia mereka juga didasarkan pada Kingkong Bis. Harimau emas memiliki pertahanan, kekuatan, serangan tajam, dan kecepatan yang kuat. Namun, mereka bukan Kingkong Bis. Meskipun mereka lebih kuat dari banyak binatang buas, mereka masih kurang dibandingkan dengan binatang Kingkong asli. Pada awalnya, Fang Cheng mengira pihaknya dapat mengandalkan selusin harimau emas yang kuat untuk menahan lawan. Lagi pula, harimau emas berada di puncak Kingkong Rilem tingkat sembilan. Dengan kulit tebal dan kekuatan yang kuat, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menahan lawan. Namun, lawan sekarang memiliki dua Kingkong Bis. Meskipun harimau emas memiliki pertahanan yang baik, mereka tidak dapat menahan serangan dari Kingkong Bis yang asli. Formasi 5 Unsur Buddha Suci Posisi Emas, Posisi Bumi Kedua Kingkong Bis berdiri di posisi emas. Mereka harus tajam. Beruang naga emas tanah berdiri di posisi bumi. Auranya yang tebal meningkatkan kekuatan bumi, serta pertahanan dan kekuatannya. Pertempuran dimulai. Mengaum. Puluhan macan emas mengepung Kincuan dan dua lainnya saat mereka menyerang ke depan. Medan gravitasi. Rawa bumi hebat. Tembus naga emas tanah. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau. Fang Cheng dan yang lainnya menatap Dragon Leopard Bis dan Kingkong Rat. Mereka terus membentuk segel tangan. Itu adalah segel tangan sederhana, tapi terlihat seperti jaring laba-laba. Setelah terbentuk, kecepatan Dragon Leopard Bis dan Kingkong Rat melambat. Segel laba-laba yang melibatkan. Kecepatan kedua binatang itu jelas melambat. Kincuan tersenyum dan membentuk segel tangan. Segel cahaya hebat. Di sana. Lingkaran cahaya seputih salju menyala dan langsung muncul di tubuh dua hewan berharga bersamaan dengan suara nyanyian Buddha. Setelah halo seputih salju, itu langsung dimurnikan. Oh, oh. Darah segar menyembur keluar, dan harimau emas melolong dengan sedih. Kesempatan pertama tidak memungkinkan tikus intan untuk menggunakan teknik tunneling yang saleh, juga tidak membunuh harimau emas. Sebaliknya, itu memotong tubuhnya dan melukainya. Fang Cheng sangat cerdas. Selama harimau emas itu terluka, dia akan segera mengingatnya. Karena dia tahu jika dia tidak memanggil mereka kembali, dia akan langsung membunuh mereka lain kali. Tidak mudah membesarkan macan emas ini. Meskipun mereka kuat, dengan bantuan Dragon Leopard Beast, King Kong Rat, dan Great Earth Golden Dragon Bear, serta kendali kincuan, mereka dapat langsung membunuh Marsial Emperor tingkat sembilan puncak. Naga melonjak. Tikus intan melintas dan merobek tubuh harimau emas. Pedang api naga emas. Bumi bergerak. Dorongan naga bumi emas. Kemampuan kontrol Great Earth Golden Dragon Bear sangat kuat. Dengan bantuan kedua binatang itu, selusin harimau emas dengan cepat mundur dari pertempuran. Fang Cheng dan dua lainnya tersenyum pahit. Perbedaan kekuatan tempur terlalu besar. Apalagi pertarungan lawan sangat aneh. Itu adalah jenis satu tambah satu jauh lebih besar dari dua. Koordinasi mereka hanya bisa digambarkan sebagai sempurna, diam-diam, dan mengejutkan. Itu seperti sebuah karya seni. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Begitu saja, sekte harimau emas kalah. Mereka bersaing melawan sekte harimau emas dalam binatang buas. Ini membuat sekte harimau emas kalah tanpa ada keluhan. Kali ini, banyak orang menyadari bahwa inti dari kerajaan Nanyu bukanlah guru kerajaan yang cantik, tetapi pemuda itu, Kincuan. Ini membuat banyak orang merasa tidak percaya. Dari mana pemuda ini berasal? Setelah kekalahan sekte harimau emas, banyak orang tidak lagi meragukan kekuatan kerajaan Nanyu. Sekarang, semua orang menebak apakah kerajaan Nanyu akan mampu bersaing dengan tiga sekte teratas. Namun, ketika mereka memikirkan tiga sekte teratas, mereka merasa bahwa kerajaan Nanyu tidak cukup kuat. Ketiga sekte itu memiliki fondasi yang dalam. Terlalu sulit untuk mengguncang mereka. Dalam pertempuran berikutnya, kerajaan Nanyu dengan mudah menjadi peringkat keempat. Bagaimanapun, sekte harimau emas telah dikalahkan sebelumnya, dan mereka telah dikalahkan dengan sangat mudah. Ini memberi mereka banyak tekanan sampai batas tertentu. Ini menyebabkan mereka tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan tempur mereka selama pertempuran. Tanpa henti, kerajaan Nanyu mencapai peringkat keempat. Ini menjadikan kerajaan Nanyu bintang paling terang dan kuda hitam terbesar. Sampai batas tertentu, banyak orang memiliki harapan tinggi untuk kerajaan Nanyu. Banyak orang berharap kerajaan Nanyu mampu mengguncang posisi tiga besar tahun ini. Akan bagus bahkan jika mereka bisa mengalahkan peringkat ketiga. Istana Tiandu, sekte kejadian bumi, dan sekte kaisar adalah keberadaan yang tak tergoyahkan di wilayah spiritual utara. Sekarang, penampilan kerajaan Nanyu membuat mata semua orang berbinar. Terkadang, orang menyukai kegembiraan. Misalnya, jika kerajaan Nanyu bisa mengalahkan tiga besar, pasti akan mengasihkan. Namun, banyak orang masih rasional. Ini hanya keinginan. Tidak peduli apa, kerajaan Nanyu telah menciptakan keajaiban besar kali ini. Orang-orang dari tiga kekuatan utama mengerutkan kening. Meski mereka tidak terlalu khawatir, kinerja kerajaan Nanyu kali ini terlalu cemerlang. Tiga kekuatan besar memiliki hubungan yang baik. Pada saat ini, mereka bersama. Bagaimanapun, tiga kekuatan utama mewakili wilayah spiritual utara sampai batas tertentu. Pertarungan untuk Gua Stalaktit sepuluh ribu tahun kali ini sepertinya sedikit menarik. Master Sekte Zhuang, menurutmu siapa yang lebih cocok? Ria berjubah ungu dengan lapisan emas berbicara. Dia adalah Master Istana Istana Tiandu. Lang Mantian. Aku bermaksud untuk membiarkan generasi muda naik dan bersenang-senang. Bagaimana menurutmu? Master Sekte Zhuang tersenyum. Master Sekte Zhuang tampak anggun dan memiliki aura yang luar biasa. Dia mengenakan jubah perak dan memiliki aura ilmiah yang kuat. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Kaisar, Zhuang Hui. Jarang memiliki kesempatan seperti itu. Kami memiliki banyak anak muda di sini. Mengapa kita tidak membiarkan mereka bermain dengan mereka dan melihat berapa lama mereka bisa bertahan? Lang Mantian tersenyum. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Zhuang Hui berkata dengan gembira. Kincuan dan yang lainnya tidak berencana untuk beristirahat. Lagi pula, mereka tidak lelah. Pada saat ini, ketiga pemuda itu muncul. Tiga anak muda dari Sekte Kaisar jelas jauh lebih tua dari Kincuan dan yang lainnya. Saat mereka bertiga muncul, Kincuan merasakan aura yang familiar. Itu adalah aura seseorang yang mengembangkan teknik Kaisar. Sekte Kaisar dan teknik Kaisar. Namun, Kincuan yakin bahwa teknik Kaisar yang mereka kembangkan memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Pasti ada lebih dari satu Sekte Kaisar di dunia ini. Ada banyak orang yang mengolah teknik Kaisar. Alam Kaisar bukan hanya alam Kaisar. Terkadang, itu adalah alam, alam yang lebih tinggi, seorang Kaisar di antara manusia. Ayo mulai. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita bisa bebas. Seorang pria muda dari Sekte Kaisar berkata dengan santai. Nada suaranya biasa saja dan dia tidak menaruh perhatian pada Kincuan dan yang lainnya. Kincuan tersenyum, ayo mulai. Bab 670. Pertempuran telah dimulai. Pria muda yang memimpin membuka matanya tiba-tiba dan auranya meledak. Itu adalah pencegahan dan penindasan yang kuat yang menyatu menjadi bentuk naga. Mengaum. Aura Kaisar manusia. Aura berbentuk naga melesat ke arah Kincuan dan menyelimuti mereka bertiga. Kincuan tidak merasakan apa-apa, tetapi dia bisa merasakan bahwa Tuan Mudasi dan kekuatan guru wanita telah sangat lemah. Aura mereka ditekan, dan kemampuan tempur mereka akan sangat berkurang jika aura mereka tidak bisa mengikuti. Wajah pengajar kekaisaran perempuan dan Tuan Mudasi menjadi jelek. Bahkan, mereka tahu bahwa kemampuan Sekte Kaisar Fana adalah untuk menekan aura dan kekuatan lawan mereka. Tidak hanya itu, teknik serangan dan kultivasi mereka semuanya memiliki kemampuan ini. Sekte Kaisar Fana sebenarnya sangat mendominasi. Di bawah ranah kultivasi yang sama, sulit bagi mereka untuk menemukan lawan. Namun, di wilayah spiritual utara, ada dua sekte yang berada di atasnya, Istana Tiandu dan Sekte Kejadian Bumi. Pria muda dari Sekte Kaisar manusia merasa puas melihat reaksi penasihat kekaisaran perempuan dan Tuan Mudasi. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kincuan tidak benar. Dia sebelumnya berada di tahap ketujuh dari Imperial Preceptor, dan dia masih berada di alam yang sama. Sebelumnya, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Kincuan juga berada di tahap kesembilan dari Guru Kerajaan dan melemah ke tahap ketujuh. Sekarang, dia menyadari bahwa aura Kaisar manusia tidak berpengaruh padanya. Ketika dia melihat senyum Kincuan, jantungnya berdetak kencang. Sekte Kaisar manusia terutama mengandalkan melemahnya dan menekan aura mereka. Aura Kaisar manusia dapat secara langsung melemahkan tingkat kekuatan tertentu. Selain itu, selama pertempuran, aura Kaisar manusia akan terus mempengaruhi lawan. Meskipun pemuda itu sedikit gelisah, dia ingat bahwa Kincuan baru berada di tahap ketujuh dari penasihat Kekaisaran. Dia tidak memiliki keuntungan dalam hal ranah, dan beberapa fisik tidak terpengaruh oleh aura Kaisar manusia. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Aura Dewa Mata Dewa. Suara mendesing. Cahaya kemasan menyapu dan segera mengurangi kekuatan target hingga 20%. Ini menyebabkan ekspresi ketiga lawan berubah. Mereka berada di puncak tingkat ke-9 Alam Kaisar Beladiri, tetapi kekuatan mereka berkurang 20%. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan jatuh ke puncak tingkat ke-7. Jika mereka beruntung, mereka hampir tidak akan mencapai tingkat ke-8. Awalnya, Kincuan tidak berniat menggunakan Gatai Immortal Might miliknya karena tidak diperlukan. Tetapi ketika dia melihat tatapan arogan dari tiga orang di depannya, tatapan jijik yang tinggi dan perkasa di mata mereka, dia merasa tidak nyaman. Mengaum. Kekuatan seorang Ren Huang. Kincuan juga menggunakan kekuatan Ren Huang. Meskipun teknik penguasa manusia Kincuan tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada teknik penguasa manusia lawannya, teknik penguasa manusia Kincuan lebih unggul karena merupakan alam yang lebih tinggi. Selain itu, itu ditingkatkan oleh tubuh tiran yang luar biasa. 9 Naga Ilahi juga meningkatkan teknik penguasaan manusia. Teknik penguasaan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan pedang ilahi putra surga dan transformasi naga putra langit. 9 Naga Ilahi juga meningkatkan teknik penguasaan manusia. Memadamkan. Tidak hanya Sekte Kaisar Fana gagal menekan Kincuan, mereka juga yang ditekan oleh Kincuan. Kekuatan mereka sebenarnya ditekan sekali lagi. Pertempuran bahkan belum dimulai dan hasilnya sudah jelas. Tidak perlu bertarung lagi. Kembali. Orang yang berbicara adalah pemimpin Sekte dari Sekte Kaisar Fana, Suang Hui. Begitu saja, ketiga pemuda itu pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Sebelum berangkat, wajah mereka semerah pantat monyet. Terutama pemuda sombong itu. Dari awal hingga akhir, dia berbicara dengan tidak sabar dan bahkan memandang rendah mereka. Semua ini terjadi hanya dalam waktu singkat. Itu sangat kontras. Haha, ketika aku memikirkan tentang apa yang dia katakan, aku hampir mati tertawa. Semakin cepat pertarungan berakhir, semakin cepat semuanya berakhir. Ekspresi itu, nada itu, dan pandangan menghina itu masih segar di pikiranku. Tidak masalah apakah Kekaisaran Nanyu dapat berjalan sampai akhir atau tidak, itu semua sepadan. Terutama kali ini, mereka menang bahkan sebelum pertempuran dimulai. Betapa mendominasi. Sekte Kaisar Fana telah kehilangan sedikit muka kali ini. Mereka semua adalah pemuda tetapi mereka bahkan tidak perlu bertarung. Tapi ini juga berarti Kekaisaran Nanyu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka di pertempuran sebelumnya. Ekspresi Zhuang Hui sedikit jelek saat dia memandang Lang Mantian. Ekspresi Lang Mantian tidak lebih baik, keduanya saling bertukar pandang. Pada saat ini, Zhuang Hui berbicara, Tuan Istana Lang, pemimpin Sekte G, saya punya saran. Pemimpin Sekte G adalah pemimpin Sekte dari Sekte Kejadian Bumi. Pemimpin Sekte Zhuang, tolong bicara, kata dua lainnya. Biarkan Jing Feng, berhibernasi, dan Guhe membentuk tim dan naik, kata Zhuang Hui kepada dua lainnya. Lang Mantian dan Gigu sama-sama menarik napas dingin. Ini adalah langkah besar, lagi pula, lawannya juga pemuda. Orang harus tahu bahwa tiga yang disebutkan pemimpin Sekte Zhuang adalah tiga pemuda paling menonjol dari Istana Tiandu, Sekte Kejadian Bumi, dan Sekte Kaisar Fana. Meski mereka masih muda, kekuatan mereka pasti berada di lima besar Sekte masing-masing. Mereka adalah jenius super dari tiga Sekte. Dalam keadaan normal, salah satu dari mereka akan mampu menghancurkan rekan-rekan mereka. Namun, Lang Mantian menatap Gigu dan mengangguk. Mereka setuju begitu saja. Saat ketiga pemuda itu berdiri di atas panggung bela diri, orang-orang di sekitarnya terkejut. Wow, lihat ketiganya. Ya Tuhan. F. Asterisk cek, ini Lang Jing Feng, G. Hibernasi, dan Suang Guhe. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan dari Sekte yang sama. Tidak masalah apakah mereka dari Sekte yang sama atau tidak. Jika mereka ingin merebut Guastalaktit 10.000 tahun, mereka harus mengalahkan semua orang. Situasi ini terlalu tak terduga. Kupikir Kekaisaran Nanyu sudah memikirkan salah satu dari mereka. Sekarang ketiganya ada di sini, bagaimana kita akan bertarung? Pihak lain sebenarnya mengirimkan tiga. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa tiga dari Kekaisaran Nanyu tidak sederhana. Mereka jelas tidak sederhana. Apakah kamu tidak melihatnya sebelumnya? Pria muda bernama Kincuan itu memiliki dua hewan berharga. Selain itu, dia sepertinya tidak menggunakan kartu trufnya. Lang Jing Feng dan dua lainnya berjalan dengan senyum tipis di wajah mereka. Sejak awal, Kincuan tahu bahwa Lang Jing Feng menyukai Imperial Preceptor. Selain itu, Lang Jing Feng memiliki Overload Battle Pisik dan warisan Battle God. Oleh karena itu, Kincuan memandangi dua pemuda lainnya. Salah satunya terlihat sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia memberikan perasaan bahwa dia seberat gunung. Dia adalah Gehi Bernasi dari Earth Genesis Sec. Orang ini juga sangat kuat. Tentu saja, ini hanya dalam hal kemampuan bertarung. Adapun tingkat kultivasinya, dia berada di tingkat ke-9 dari alam Kaisar. Gehi Bernasi memiliki Earth Crystal di tubuhnya, dan itu juga bukan kelas rendah. Yang lainnya adalah pria tampan dengan penampilan seperti batu giyok. Dia sangat tampan, dan dia memiliki aura Kaisar Alami tentang dirinya. Seorang Kaisar Alami, orang ini akan lebih kuat dari Tuan Mudasi di masa depan. Tuan Mudasi memiliki aura Kaisar di tubuhnya, tapi itu tidak sebagus Kaisar Alami ini. Terima kasih.